Dalam pelaksanaan Piala Dunia U17, Wali Kota Surabaya melakukan sidak ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Sidak ini untuk memantau perbaikan yang telah dilakukan Pemko Surabaya, seperti toilet, membuat musyola, dan mural di pintu masuk tribun. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memeriksa sejumlah ruangan untuk memastikan kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17. Ruang yang disidak Eri, diantaranya ruang ganti pemain, tribun, dan toilet penonton. Pemko Surabaya juga terus melakukan perbaikan penerangan di pintu masuk tribun, membuat musyola, dan kebersihan toilet. Menurut rencana, renovasi seluruh Stadion sesuai arahan FIFA sudah selesai dikerjakan oleh Pemko Surabaya pada 24 Oktober 2023. Saya kepinginnya kan setiap penonton menjadi nyaman, sehingga saya minta seluruh gate itu terang, yang kedua kamar mandinya juga harus bersih, dan kamar mandinya juga terang, juga ada musyola, musyolanya itu diberikan karpet biar sholatnya juga nyaman. Terima kasih.